Intro Seorang nelayan dari Maharastra India tidak tahu bahwa keberuntungannya akan berubah dalam semalam setelah memancing selama berbulan-bulan Candrakan Tare, nelayan asal Palgar, berangkat berlayar untuk mencari ikan bersama 8 rekannya pada sore hari tanggal 28 Agustus 2021 Mereka berada di kapal Harba Devi dan pergi ke Wadwan yang berjarak 20-25 mil laut Tare tidak pernah membayangkan bahwa perjalanan memancing ini akan mengubah nasibnya Tare dan timnya mendapat tangkapan 157 ikan gol yang dikenal sebagai ikan emas yang dijual seharga 1,3 crores atau setara 2,7 miliar Candrakan Tare dan teman-temannya kini memiliki kekayaan 423,9 miliar atas hasil tangkapan ikan gol Ia bersama rekannya lalu menjual hasil tangkapan mereka tersebut di pelelangan ikan di Murbe Palgar Seluruh konsinyasi dibeli oleh pedagang yang berbasis di utar Prades dan Bihar Apa itu ikan gol? Ikan yang memiliki nama ilminya Protonibedian catus merupakan jenis ikan croaker Karena polusi, ikan seperti ini sangat langka di daerah tersebut Nelayan di daerah tersebut harus menjelajah jauh ke laut untuk mendapatkan hasil tangkapan yang baik Berapa harga ikan gol? Gol disebut-sebut sebagai ikan termahal di India saat ini Berasal dari samudera India dan samudera Pasifik Ikan ini telah memecahkan rekor harga di pelelangan ikan di sekitar pantai Gujarat dan Maharashtra Nelayan juga menyebutnya sebagai ikan emas karena membantu mereka mengatasi krisis keuangan mereka Sebuah laporan mengatakan bahwa kantung emas adalah bagian paling berharga dari ikan ini Ini dikeringkan dan digunakan untuk pemurnian dalam industri anggur dan bir Semakin besar ikannya, semakin besar pula kantung renang yang harganya mencapai Rp50.000 atau Rp9,7 juta per kilogram Apa kegunaan ikan gol? Ikan ini juga dikenal sebagai ikan dengan hati emas Karena nilai obatnya Kulit gol adalah sumber kolagen berkualitas tinggi Yang digunakan dalam pembuatan makanan fungsional dan banyak produk kosmetik juga Ini dianggap sebagai pengganti yang bagus untuk gelatin babi dan sapi Siripnya digunakan oleh perusahaan farmasi untuk membuat jahitan larut Bagaimana ya cara kerja budidaya ikan gol? Ikan gol tinggi dalam penggunaan obat dan farmasi dan sangat diminati di negara-negara seperti Hongkong, Malaysia, Thailand, Indonesia, Singapura, dan Jepang Namun menjaring satu ikan gol adalah masalah keberuntungan saja yang dapat mengubah nasib nelayan Menangkapnya tetap membutuhkan tempat yang tenang pada waktu yang tepat Jadi sepertinya Chandra akan tarik dan rekan-rekannya benar-benar beruntung hingga kini mereka memiliki emas laut Setelah menonton video ini jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe channel Indonesia ya Untuk mendapatkan informasi menarik lainnya Terima kasih telah menonton